Intro Selamat pagi pemirsa, inilah editorial media Indonesia 10 nama calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi telah diumumkan panitia seleksi calon pimpinan dan Dewan Pengawas KPK 10 nama juga telah disampaikan kepada Presiden Joko Widodo untuk diserahkan kepada DPR guna menjalani uji kepatutan dan juga kelayakan atau fit and proper test Proses di DPR inilah jadi kunci DPR harus betul-betul ketat untuk menyaring ke 10 capim KPK yang disodorkan terlebih ada 1 dari 10 yang dianggap bermasalah DPR diharapkan tidak memilih capim yang memiliki beban utang atau kewajiban kepada pihak lain yang membuat KPK mudah diintervensi inilah editorial media Indonesia edisi kali ini dan kita juga akan langsung mengangkat tema ini terkait dengan saring ketat calon pemimpin KPK edisi Kamis bersama saya Yohana Margareta Anda juga bisa berpartisipasi melalui telpon di 021-583-99100 dan kali ini sudah hadir bersama saya juga anggota dua reaksi media grup Bung Jaka Selamat pagi, apa kabar? Selamat pagi, Alhamdulillah baik Mbak Yonok Berarti ini kita harus mengawal KPK ya mengawal KPK sesuai dengan tema kita saring ketat calon pemimpin KPK kita akan bahas dulu headline yang diangkat oleh media Indonesia terbitan hari ini yang pertama juga membahas seputar KPK Bung Jaka KPK jangan sampai tersandra ini ada di halaman pertama di media cetak media Indonesia kali ini pemerintah dan juga melalui e-paper Anda dapat simak informasinya DPR harus berhati-hati dengan calon pimpinan dari unsur penegak hukum agar tidak ada loyalitas ganda di KPK loyalitas ganda seperti apa Bung Jaka? Ya ini kan kita mengangkat headline ini kita meminta pendapat dari banyak aktivis dari banyak bagiat anti korupsi yang pada intinya mereka berharap agar DPR itu betul-betul optimal dalam menyaring 10 untuk menjadi 5 calon pimpinan KP yang kemudian diserahkan kembali ke presiden karena KPK harus betul-betul dipulihkan marwahnya KPK harus betul-betul dikembalikan ketajamannya, ketegasannya seperti KPK-KPK sebelumnya jadi harus betul-betul dibilih oleh pimpinan-pimpinan yang betul-betul punya integritas, punya kapabilitas dan tidak kalah pentingnya punya aksepetilitas untuk membantu tugas di KPK karena KPK itu tidak mudah banyak sekali persoalan yang ada di KPK saat ini yang harus betul-betul diatasi oleh calon pimpinan periode mendatang dan ini menjadi tugas DPR karena sudah ada 10 nama untuk calon pimpinan KPK dan 10 nama untuk calon anggota dewas KPK yang kemudian untuk di fit and proper test di DPR dan dipilih menjadi 5 untuk kembalikan lagi ke presiden jadi tugas sekarang bola ada di DPR apapun masalahnya, apapun produk dari tim seleksi sudah ada yang harus dipilih dan apakah itu nanti betul-betul bisa memenuhi harapan publik ya mudah-mudahan DPR betul-betul selektif dalam memilih mereka berarti sekarang kuncinya adalah bagaimana kemudian harus mengawal DPR juga di sini KPK ini adalah kunci dari segala kunci apa namanya kredibilitas KPK ada di DPR yang mencari baik itu tadi untuk halaman pertama headline utama KPK jangan sampai tersandra kita masuk ke halaman 2 ada beberapa isu utama baik tadi tentang timur tengah pemirsa yang kedua adalah pemerintah telat antisipasi pelemahan ekonomi dimana perekonomian Indonesia pada September 2024 kembali mencatatkan deflasi bulanan untuk kelima kalinya berturut-turut kegiatan industri manufaktur juga masih menyusut ya ini apa dampak besarnya sebenarnya? ya ini yang pastikan pertumbuhan ekonomi ke depan juga akan tetap melemah kan karena kalau kita lihat dari beberapa pengamat yang kita wawancarai untuk kita tuangkan dalam berita ini salah satunya ya sebenarnya kan kasus ini apa bahwa lemahnya daya beli masyarakat itu kan sudah terjadi sejak akhir 2023 dan lambannya pemerintah dalam mengantisipasi hal ini yang mengakibatkan sampai sekarang kan masih cukup memprihatinkan kalau deflasi September dan ini 5 bulan 5 kali berturut-turut itu kan menurutkan pertanda yang tidak bisa dianggap sebele begitu saja kalau kita lihat daya beli untuk kalangan menengah dan kalangan menengah ke bawah itu kan ada data itu 56% itu digunakan untuk belanja bahan makanan sementara ketika bahan makanan itu harganya naik ya tentu saja daya beli masyarakat kan kian tergerus jadi mesti ada upaya yang lebih konkret lebih serius lagi dari pemerintah untuk meningkatkan daya beli makanya kemudian ketika ada dari pihak B kalau tidak salah itu meminta masyarakat untuk lebih banyak membelanjakan uangnya itu kan di kalangan masyarakat juga menjadi bahan tertawaan bagaimana kita belanja lebih banyak belanja kalau uangnya tidak ada kalau situasinya sudah situasi keuangan di keluarga itu sudah buruk jadi ini mesti betul-betul diperhatikan oleh pemerintah sehingga daya beli masyarakat bisa naik sehingga deflasi tidak terus terjadi dan paling tidak ya masyarakat tidak terus terbebani oleh segala macam depan yang ada di depan mereka betul ini faktor dan sektor ekonomi jadi perhatian dan juga penentu juga bagaimana kemudian nanti juga pemerintahan ke depan ini bisa mengelola di tengah beban utang yang hingga ribuan triliun itu masih menyandera otomatis ini juga sesuai sebenarnya dengan judul editorial ini bahwa betapa peran aktif KPK ini jika KPK ini bisa kemudian kembali menjadi singa untuk dapat ditakurkan oleh para koruptor yang kemudian mengeruk kekayaan negara sedemikian rupa itu juga bisa sedikit banyak membantu stabilitas perekonomian pemasukan kita jadi tidak digerogot oleh para koruptor-koruptor bahkan kalau ada dulu kan sempat ada pernyataan dari Pak Abraham Samad kalau tidak salah kalau korupsi itu betul-betul bisa diberantas negara kita itu setiap orang kan bisa mendapatkan 20 juta atau berapa puluh juta setiap bulan itu kalau korupsi tidak ada artinya itu menunjukkan betapa banyaknya keuangan negara yang digarong oleh para koruptor dan untuk menindak mereka ya butuh dibutuhkan tadi Mbak Iyo bilang KPK itu harus betul-betul menjadi singa kalau kita tidak tahu sekarang KPK itu apakah masih menjadi singa tetapi kalau kita lihat dari hal-hal serupai beberapa lembaga serupai itu kan semuanya menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan KPK di mata publik itu anjlok luar biasa kalau sebelum-sebelumnya itu selalu di dua besar hanya di bawah TNI tingkat kepercayanya belakang itu jauh sekali bahkan lebih paling rendah di antara para lembaga penegak hukum di bawah kejaksaan, di bawah kepolisian, di bawah mahkamah konstitusi dan hanya di atas lembaga politik, di atas DPR, di atas partai politik jadi ini menunjukkan bahwa KPK itu perlu diselamatkan caranya apa? ya dia perlu pemimpin-pemimpin yang betul-betul punya kemampuan punya kapabilitas dan paling penting adalah punya integritas inilah adalah tugas dari DPR untuk memilih 5 dari 10 yang sudah ditentukan oleh tim seleksi untuk kemudian dilakukan fit and proper test dan dipilih 5 orang yang betul-betul memberikan harapan untuk bisa membangkitkan kembali KPK itulah harapan kita semua Bung Jaka sebelum kita ulas lebih lanjut lagi Bung Jaka kita seleksikan dulu tayangan yang satu ini terkait dengan sarang ketat calon pemimpin KPK Saring ketat calon pemimpin KPK 10 nama calon pemimpinan atau capim komisi pemperantasan korupsi atau KPK telah diumumkan panitia seleksi calon pemimpinan dan fit and proper test fase di tangan DPR ini menjadi titik kritis DPR akan memilih 5 nama yang bakal menahkodai KPK sekaligus menjaga murwah lembaga antiraswa yang dalam beberapa waktu belakangan terjerembab publik tentu belum lupa KPK di era kepemimpinan Firly Bahuri syarat dengan masalah masalah membelit dari ketua hingga level pegawai dari kasus hukum hingga persoalan etika kini tentu masyarakat berharap DPR betul-betul menunjukkan komitmennya pada pemberantasan korupsi caranya dengan memilih capim yang tidak bermasalah secara hukum memiliki integritas tinggi, memiliki independensi, dan menjunjung tinggi etika untuk mendapatkan pimpinan KPK yang seperti itu ajang uji kepatutan dan kelayakan capim KPK di DPR menjadi salah kunci maka kita mesti sama-sama mendesak agar DPR tidak menjadikan proses itu sebagai ajang transaksional atau semata demi melayani kepentingan individu atau kelompok tertentu DPR harus betul-betul ketat menyaring dan menguliti ke 10 capim KPK yang disodorkan dengan meloloskan capim yang punya rekam jejak masalah baik persoalan hukum maupun etika sama saja DPR tak ingin KPK bangkit dari keterpurukannya hal ini bukan tidak mungkin terjadi sebab dari 10 capim yang diloloskan itu ada beberapa nama yang dinilai bermasalah salah satunya ialah eks pimpinan KPK era Firly Bahuri yakni Yohanis Tanak Yohanis memiliki catatan buruk soal etika semestinya sejak awal pun dia tidak layak masuk dalam daftar capim KPK di samping itu DPR juga harus memilih capim yang memiliki benturan politik paling minim pasalnya seperti yang sudah-sudah capim dari penegak hukum masih mendominasi ada yang dari kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman pansel sepertinya tetap memberi karpet merah kepada capim dari unsur penegak hukum capim dari unsur penegak hukum ini diakini memiliki beban kelompok berikutnya DPR diharapkan tidak memilih capim yang memiliki beban utang atau kewajiban pada pihak lain memilih pemimpin dengan beban ini akan membuat KPK mudah diintervensi saat menangani kasus yang terkait dengan kelompok pimpinan KPK tersebut sekali lagi publik berharap DPR periode 2024-2029 yang baru saja dilantik menunjukkan komitmen mereka pada pemberantasan korupsi di negeri ini yang kondisinya kian mengkhawatirkan inilah ujian pertama bagi DPR yang baru dalam meneguhkan sikap mereka terhadap penuntasan kasus-kasus korupsi namun kita juga tidak bisa lantas bersandar kepada DPR semata untuk menunjukkan komitmen anti korupsi publik harus mau terlibat dalam pemberantasan korupsi publik hendaknya tidak bersikap apatis dengan kasus-kasus yang terjadi di tubuh KPK pun tak boleh abai dengan kasus mega korupsi yang difonis super ringan berikan masukan kepada DPR dengan mengungkap capim-capim yang memiliki masalah di masa lalu baik hukum maupun etika kuliti sebelum mereka menjabat inilah saatnya kita bahu-membahu menguatkan lagi komitmen perang terhadap korupsi yang mempercayai kami ingatkan Anda untuk bisa berpartisipasi dan berinteraksi terkait tema yang kami bahas dalam editorial hari ini melalui telepon interaktif di nomor 021 583 99100 editorial akan serah kembali selesai juta yang mempercayai kembali di editorial media Indonesia masih bersama Bung Jaka anggota Dewan Redaksi Media Group dan sebelum kita ulas lebih dalam lagi kita akan sapa dulu narasumber yang sudah tergabung melalui lantai phone bersama kita kali ini yaitu ada Mas Zainul Rohman peneliti Pukat UGM kita akan sapa Mas Zainul Rohman selamat pagi Mas Zainul selamat pagi Mbak ya selamat pagi apa kabar Mas? sehat? kabar baik, sehat sehat Alhamdulillah Mas Zainul disini ada Yohana dan juga ada Bung Jaka Mas Zainul bagaimana Anda melihat penyaringan calon pemimpin KPK ke 10-10 nya ini yang memang sudah disampaikan diserahkan kepada Presiden Joko Widodo saya tetap kecewa karena saya tetap kecewa Mas isinya itu masih diisi oleh orang-orang yang ada kata salah orang-orang yang punya potensi kepentingan mengendalikan KPK dan bagi saya itu mencerminkan interes Presiden Jokowi dunia dari apa indikatornya Mas? kenapa Anda bisa menyimpulkan demikian? misalnya orang-orang dengan atatan etik masih tetap lolos jenis tanak misalnya jenis tanak itu meskipun diputus bebas oleh dewas tetapi yang bersangkutan itu benar pernah menjalin komunikasi dengan pihak-pihak yang sebenarnya tidak terkebut punya keterkaitan dengan urusan-urusan hukum ini orang banyak sekali satatannya tentang etik yang kedua isi dari dewas calon dewas dan calon pimpinan KPK 10 dan 10 itu didominasi oleh unsur penegak hukum kalau KPK didominasi oleh unsur penegak hukum lain polisi jaksa hakim dan ditambah auditor ya KPK akan susah independen akan ada dua loyalitas ganda dari orang-orang yang berprofesi sebagai penegak hukum loyal kepada KPK dan lebih loyal lagi kepada kors asalnya apalagi bagi mereka yang masih aktif belum pensiun begitu ya yang sudah pensiun saja mereka lebih mengutamakan kors asal apalagi yang masih aktif yang ketiga saya lihat orang-orang yang punya independensi lebih itu justru tidak lolos dalam seleksi kali ini gitu ya saya melihatnya ini memang tidak lebih dari intras Presiden Jokowi untuk mengamankan diri pasca lengser gitu ya apalagi kan Presiden Jokowi saat ini sedang menghadapi banyak persoalan berkait dengan KPK begitu ya putranya namanya Kaisang Pangharap itu sedang misalnya diperiksa oleh KPK untuk ditentukan status dugaan penerimaan gratifikasinya begitu ya jadi ini memang adalah masa-masa yang saya menentukan buat Presiden Jokowi begitu ya dan ini memang betul Presiden Jokowi mengamankan diri nah mas ketika pada akhirnya ya apapun kepentingannya bahwa kepercayaan publik itu turun terus kemudian kita juga mulai mungkin formasi dari calon pemimpin KPK ini ternyata juga berpotensi mungkin tidak akan independen begitu sebenarnya jika demikian KPK ini masih perlu tidak kalau pada akhirnya ujung-ujungnya hanya akan mewadahi kepentingan-kepentingan kelompok golongan atau bahkan hanya mewadahi kepentingan politik tertentu yang pertama KPK tidak mungkin dibebarkan karena beban politik yang akan ditanggung oleh rezim yang mebebarkan itu terlalu besar Presiden Jokowi atau nanti Presiden Prabowo itu tidak akan berani karena akan dituduh sebagai pendukung koruptor anti terhadap pemberantasan korupsi yang kedua kalau dilihat dari Indeks Presiden Korupsi 34 kemudian membebarkan KPK ya artinya memang kita sudah semacam mengesahkan tindak pidana korupsi ya enggak usah lagi dianggap sebagai tindak pidana gitu kan karena aparat penegak hukum lain sampai sekarang juga tidak efektif kepolisian kejaksaan itu juga tidak lepas dari persoalan korupsi alih-alih membersihkan sapunya saja masih kotor begitu ya artinya memang ada kebutuhan Indonesia untuk punya lembaga pemberantasan korupsi yang efektif dan independen sayangnya ya kekuasaan tidak suka kalau KPK-nya itu independen makanya dipendalikan dengan cara apa dengan cara dibuat sedemikian rupa ditundukkan di bawah kekuasaan eksekutif di bawah Presiden yang kedua pimpinan KPK-nya itu ditaruh ditanam orang-orang yang memang saya percaya adalah orang-orang yang sejak awal dikrut untuk kepentingan pemerintah dari awal kan tukat menolak panfelnya Mbak panfelnya itu kan didominasi oleh usur pemerintah nah kalau panfelnya sendiri tidak independen panfelnya tidak mencerminkan kepentingan masyarakat ya bagaimana mungkin mereka akan memilih yang independen juga ya kan yang mereka pilih yang sesuai dengan kepentingan mereka gitu ya kepentingan pemerintah tapi kita masih punya harapan sebenarnya Mas Zainur ketika pada akhirnya nanti DPR kan yang akhirnya akan memutuskan persoalannya adalah DPR yang sebagai kunci untuk penegakan hukum juga ini melalui seleksi KPK ini bisa nggak ya kita andalkan secara konsep bisa tetapi secara praktik saya lebih pesimis lagi di DPR kenapa? karena DPR ini kan juga salah satu pasien utama KPK ya dari tahun-tahun ya kita ingat 2019 dulu DPR memilih salah-salah pimpinan KPK yang menjanjikan mengutamakan pencegahan daripada penindakan kenapa? karena kalau KPKnya mengutamakan penindakan yang terutama justru DPRnya nah ini secara konsep memang kita berharap kepada DPR untuk memilih yang terbaik dan membuang mereka-mereka yang punya cacat etik cacat hukum tidak independen tidak profesional tidak punya semangat spirit memberantasan korupsi secara konsep kan seperti itu tapi kan DPR ini lembaga politik nah persoalannya sekarang begini Mas Zainur jika dari fakta-fakta yang Anda sampaikan tadi begitu ya walaupun kita masih menunggu apakah memang benar begitu potensi-potensi kekecewaan Anda ini terbukti sebagai masyarakat apa yang harus dilakukan dan juga ke depan akan seperti apa ini nasib pemberantasan korupsi di negara kita begitu dengan fenomena yang tadi Anda ulas dan apa penjegahannya begitu siapa yang bisa kemudian untuk apa ya namanya mungkin bertindak untuk menyelamatkan negara ini dari para koruptor jika lembaga anti rasuahnya sendiri ternyata ada potensi tidak independen ya agenda pemberantasan korupsi itu bukan agenda elit elit gak punya kepentingan pemberantasan korupsi korupsi itu lebih nyaman buat elit-elit kita yang punya agenda pemberantasan korupsi adalah rakyat karena uang rakyat dicuri oleh elit-elit yang makal itu sehingga kalau rakyatnya diam elitnya senang rakyatnya diam elitnya sangat bersyukur begitu ya kalau dikatakan apakah ini saya soal pesimisme saya lebih baik mengutarakan ini sejak awal bahwa rakyat tidak bisa terlalu banyak berharap tanpa rakyatnya sendiri bergerak rakyat itu harusnya mengorganisir diri marah atas agenda pemberantasan korupsi yang dikantongin yang diketin oleh Presiden Jokowi dengan nama-nama yang sudah dipersiapkan itu gitu ya lantus bagaimana caranya tekan masing-masing rakyat ini kan punya jagoan pilihan anggota DPR kah parpol kah gitu ya atau capres-capres yang dipilih kemarin kah kan masing-masing punya-punya jagoan minta akuntabilitas kepada mereka agar DPR jangan semakin menjurumuskan Indonesia kejurang korupsi caranya bagaimana buang nama-nama yang bermasalah dan tindak independen itu masih ada kesempatan kalau tidak-tidaknya yang ya sedikit lebih independen lah kalau yang independen sama sekali yang independen betul-betul saya tidak lihat dari 10 nama dan 10 nama itu ya tetapi tidak-tidaknya yang tidak terlalu parah-parah amat lah yang dipilih lah gitu gitu mbak baik ya mas Zainur harapan tetap harus kita suarakan begitu ya salah satu yang mungkin memang perlu kita garis bawahi adalah semoga masih ada hati nurani moral dan political will yang baik di hati para wakil rakyat kita untuk benar-benar ya membantu mewakili rakyatnya mewujudkan pemberantasan korupsi yang optimal begitu terima kasih mas Zainur untuk ulasannya bersama editorial media Indonesia pagi ini salam sehat selalu terima kasih ya bung jaka silahkan langsung saja tanggapannya karena tadi yang disampaikan oleh mas Zainur semuanya on point begitu ya mewakili keresahan banyak pihak iya sebenarnya kan tidak hanya mas Zainur yang yang memperhatinkan penindakan pemberantasan korupsi di negara kita seyakin banyak juga kok rakyat yang berperasaan atau bersikap yang sama jadi kalau kita terlalu berharap terhadap 10 yang nanti akan disaring menjadi 5 ya saya kira tidak tidak inilah ya tidak pas lah kalau kita betul-betul terlalu berharap tetapi kalau kita langsung pesimis ya menurut saya belum belum waktunya kita masih punya harapan kepada DPR untuk memilih orang-orang yang yang semestinya itu terbaik diantara terbaik tetapi kalau fakta yang ada dari 10 orang ini yang mungkin ya terbaik diantara yang yang biasa saja karena atau bahkan ada yang bilang terbaik diantara yang terburuk kalau tadi Mas Zainur bilang sangat apa sangat meragukan independensi mereka dan ini sebenarnya betul bahwa ini kan persoalan rekrutmen atau seleksi ini kan sudah bermasalah sejak awal tim seleksi tidak didomensi oleh unsur pemerintah orang-orang yang semestinya apa bisa kita jadikan sandaran pengharapan untuk perbaikan pemberantasan korupsi justru mental di tengah jalan saya ambil contoh untuk Sudirman Said Pak Sudirman itu kan dikenal sebelum sebagai menteri adalah aktivis anti korupsi ketika menjadi menteri juga cukup cukup gigi dalam menindak penyelewangan penyelewangan dia juga sangat kritis terhadap penyimpangan penyimpangan tetapi di proses seleksi akhirnya akan ngukur banyak yang menganggap bahwa dari awal meragukan Pak Sudirman Said itu akan berhasil lolos ke kongursi pimpinan banyak sekali yang meragukan itu karena dia berseberangan dengan pemerintah sangat 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 vokal mengkritik Pak Jokowi kan gak mungkin presiden bisa meloloskan meskipun katanya tidak cawe-cawe sangat kecil kemungkinan dia meloloskan orang-orang seperti itu Bung Jakakan sebenarnya ini kan belum dibawa ke DPR begitu ya tapi sudah dibawa ke presiden sebenarnya untuk kemudian simbolisasi independensi para pimpinan KPK ini calon pimpinan KPK ini kan ketika sudah terpilih apakah sebenarnya memang tidak perlu bertemu dengan presiden dulu ya ya walaupun itu sebenarnya masalah teknis tapi kan itu sebuah simbol begitu kan belum terpilih ya sudah ketika dipilih barulah ketemu begitu ya semestinya kan seperti itu tapi ya apalah artinya sebuah simbol tapi kalau fakta di lapangan kinerginya yang nanti tetap saja juga tidak independen kan tetapi apapun bahwa sepuluh orang sudah ditetapkan oleh wanita seleksi dan ini tugas DPR untuk mengeleksi di antara mereka yang paling paling tidak ada apa ya paling tidak lebih sedikit independen lah daripada sama sekali tidak independen dari pernyataan dari mas Zainur tadi ya tadi saya tanya DPR bisa diandalkan enggak langsung tegas mas Zainur bilang enggak tapi kalau Bung Jakarta sendiri gimana bisa diandalkan enggak DPR agak susah juga ya kita terlalu berhadap-hadap DPR bahkan selama ini ya jadi proses apa proses politik yang apa saran dengan kepentingan-kepentingan tertentu dalam melakukan pitan propertis seperti itu kan ya itu itulah sebelum-sebelumnya juga tadi mas Zainur bilang dulu malah ada pimpinan yang akan mengutamakan pencegahan tapi akhirnya dipilih dan dan faktanya apa faktanya dari periode KPK yang terakhir yang saat ini masih berlangsung itu kan periode yang paling buruk kalau kita lihat calon pimpinan dari bukan calon dari 5 pimpinan KPK 4 yang bermasalah dengan kasus pertama Ibu Lili Pianto di Sergar dia berhubungan dengan pihak BA yang berpekara dia kena sanksi etik dan di apa dikasih sanksi pemotongan 40% dari gaji tapi dia kemudian mengundurkan diri sebelum kasusnya dibawa ke ranah pidana kemudian ada Fili Bahuri ketua KPK yang menjadi tersangka kasus pemerasan kemudian dipecat dan mungkin baru di negara kita ada ketua KPK yang semestinya apa menjadi ucung tombak menjadi panglima pemberantasan korupsi tapi malah terjerat kasus korupsi kemudian terakhir ada Nurul Gufron yang juga terbukti oleh Dewas melakukan pelanggaran-pelanggaran etika dan terakhir tadi disiarakan di Metro TV Pulda Metro Jaya akan Polri akan memeriksa Alexander Marwata dalam kasus di mantan kepala Beacuke Yogyakarta jadi bagaimana kita tidak prihatin ketika 4 dari 5 pimpinan KPK itu justru bermasalah dengan persoalan yang harusnya mereka atasi belum lagi persoalan internal di KPK bagaimana rutan KPK justru menjadi arena pemerasan bagi para pegawai KPK kalau kita lihat di persidangan yang sudah yang masih berlangsung jadi kok sungguh miris ya bagaimana dia pegawai-pegawai rutan KPK bertindak sebagai preman bertindak sebagai pengemis preman dia menetapkan pungdi sekian kalau tidak tidak akan memberikan akses-akses memberikan fasilitas bahkan harus untuk sholat jumat pun itu dari kesaksian-kesaksian faktari persidangan untuk sholat jumat pun harus rutin memberikan setoran kemudian juga ada pegawai KPK yang yang mengeluh kepada tahanan karena atapnya bocor minta sumbangan jadi bagaimana kita bisa berharap kepada KPK yang diisi oleh orang-orang yang sungguh apa ya tidak kompeten tidak kompeten dan ya ya tidak tidak sama sekali tidak layak untuk menjalankan organisasi KPK nah lalu apa yang harus dilakukan selanjutnya kita akan ulas seusah jidat pemerintah tetap bersama editorial media Indonesia atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda klik klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda daftarkan data diri serta pilih paket perlanganan e-paper media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper media Indonesia untuk informasi lebih lanjut hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial at media Indonesia media Indonesia referensi bangsa yang pemirsa kembali di editorial media Indonesia masih bersama bung jaka budi santosan namun sebelum kita ulas bersama bang jaka kita akan sampai dulu pemirsa yang sudah tersambung melalui telepon untuk menyampaikan tanggapannya yang pertama ada pak ondo dari bekasi jawa barat pak ondo selamat pagi selamat pagi mbak johana selamat pagi mas caka ya pak ondo langsung saja nih singkat padat dan jelas harapan anda terkait dengan calon pemimpin KPK ke depan wah saya agak pesimis mbak johana pansel itu siapa sih yang tunjuk harusnya kan di pansel itu sudah ada penyaringan yang ketat makanya hasil mereka yang keluarkan itu masih ada yang juga masuk dalam 10 nama itu jadi kalau nanti kita menyerahkan ke DPR DPR juga akan menyaring 10 dari 10 nama ternyata ada 8 yang kotor hasil saringannya cuma 2 yang bersih itu gimana kan terpaksa mereka harus milih 5 dari 5 itu ada 3 yang kotor nah ini yang menjadi masalah nantinya kita setiap pemimpin KPK itu selalu minta disaring ketat waktanya gagal buktinya di periode yang sekarang ini wakil terima gratifikasi tiket nonton motor GP ada yang kena ke sanksi etika ada ketuanya kena tersangka sampai sekarang masih berjalan kemudian staffnya ada yang hari ini juga akan mau dipanggil yaitu Alex Marwata jadi apa yang kita bisa harapkan bisa juga nanti yang disaring itu benar-benar berintegritas dan beriman tapi di tengah jalan mereka itu tergoda oleh cuan yang banyak tertekan oleh penguasa atau petua partai terkontaminasi oleh lingkungan yang udah kotor terjebak oleh balas budi dalam hal pembelian terus bagaimana kita ini mengharap jadi saya minta ini KPK yang yaudah kita memang tunduk taklu kepada praksinya atau kepada ketuanya jadi susah berharap mudah-mudahan mereka diantara mereka itu di komisi tiga itu ada yang benar-benar ingin membuat KPK ini menjadi baik kembali ke depannya demikian terima kasih baik terima kasih Pak Ondo untuk tangkapannya dari Bekasi Jawa Barat kita ke Jambi ada Pak Ramadhan Pak Ramadhan selamat pagi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh baik silahkan Pak Ramadhan sangat-sangat sulit untuk bicara ini ya Pak jasa kalau pengamatan saya KPK itu tahun terakhir ini tidak ada lagi Pak tidak ada lagi Pak Pak Yana perlu tahu ya dari tingkat desa yang paling rendah itu sebelum jadi kepala desa pakai sepeda on-tel Pak Jaka 4 tahun punya inopah bagaimana sih terus SMA Pak kepala SMA itu mobil pribadinya portuner rumahnya lebih dari 2 miliar jadi korupsi itu dari dana desa dana bos sampai dana yang paling tinggi itu sudah dikorupsi semua jadi saya merasa keberatan beberapa tahun terakhir ini KPK itu sudah tidak ada lagi banyak-banyak cerita kalau saya ceritakan masih panjang rutannya tapi misalkan begini Pak Jaka saya misalkan negeri ini sekarang seperti ini kalau untuk KPK yang membersihkan debu di masjid-masjid itu ada pakum namanya pakum itu adalah presiden dan pantel sapu 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 itu adalah DPR komisi tiga kemudian pel pelnya itu adalah orang yang dipilih jadi ketiga organisasi ini ini sudah kotor semuanya hasilnya lantainya tidak akan bersih selama ketiga unit untuk menyaring KPK ini kotor semuanya maka sulit harapannya untuk KPK nanti bisa hadir seperti KPK yang lalu mudah-mudahan hati-hati DPR itu bisa diganti karena DPR juga menjadi DPR dengan uang yang banyak dan korupti dan dia menjaga dirinya sendiri juga yang terbanyak korupti juga banyak di DPR terima kasih Metro kita suarakan terus kekotoran negara ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Pak Ramadhan dari Jambi untuk keprihatinannya dan kita ke Makassar Sulawesi Selatan ada Pak Yamin Pak Yamin ya siap ya Pak Yamin mungkin suara televisinya boleh dikecilkan terlebih dahulu Pak agar tidak feedback ya terima kasih Metro TV terima kasih Ibu apa Ibu Johana Margareta ya ini persoalan KPK ini saya lihat yang sekarang ini masih pakai saringan yang lama jadi saringannya mungkin bocor jadi persoalan yang disaring dan yang menyaring kan disitu jadi karena tadi pembicara sebelumnya ada delapan delapan orang yang masih digunakan mungkin gunakan saringan yang lama ya yang diharapkan ini kan saring ketat bagaimana caranya menyaring ketat kalau penyaringnya juga masih gunakan yang lama barangkali sehingga dipakai lagi orang yang lama oke jadi kemudian begini kalau saya lebih condong dikuatkan saja institusi resmi yang dari zaman dahulu polisi kejaksaan dan apa hakim-hakim tipikor itu dikuatkan saja karena persoalannya ini kan antara ayam dengan telur yang duluan lahir itu ayam atau telur yang duluan ada telur atau ayam maksudnya ini polisi kejaksaan kemudian badan peradilan itu kan sudah ada tinggal undang-undangnya nah ini undang-undang mengenai perampasan aset sudah jadi-jadi karena kalau saya tidak salah tangkap di luar negeri itu kan lebih jahat penindakannya malah dipancung potong tangan tapi kan di Indonesia kan mungkin harus berbasis Pancasila undang-undang harus Pancasila sekarang kalau perampasan aset itu sudah dianggap sesuai dengan artinya undang-undang yang Pancasila tapi orang masih takut ya namanya kejahatan harus dilawan dengan kejahatan artinya artinya hanya orang yang berani yang dianggap jahat misalnya memiskitkan petugas yang berani apa pesan Anda untuk DPR nih Pak apa pesan Anda untuk DPR singkat saja karena DPR jadi kunci udah kalau tidak bisa DPR tidak mampu menerbitkan undang-undang perampasan aset buatlah undang-undang penguatan institusi yang sudah ada baik kejahatan itu bagus-bagus semua kejahatan kepolisian bagus-bagus semua ya baik terima kasih Pak Yamin untuk ulasannya dari Makassar Sulawesi Selatan Bung ya Kak tadi ada beberapa catatan yang menarik ya misalnya tadi ada Pak Ramada dari Jabi yang ada menggarisbawahi bahwa ya masih ada harapan DPR karena ke DPR kan pasti kan juga ingin mengamankan dirinya sendiri artinya dia juga harus punya integritas dong begitu atau malah justru dengan memilih orang-orang yang mungkin bisa disetir itu malah membuat dirinya aman ada jaminan seperti itu nah ini yang mana ini? mengamankan diri dalam konteks apa? mengamankan diri agar mereka dikenal sebagai anggota DPR yang betul-betul memakili rakyat yang bersih atau mengamankan diri dalam konsep mengamankan kepentingan diri dan kepentingan kelompoknya nah Bung Jaka jangan dilanjutkan dulu kita akan jaduh dulu sesaat lagi editorial Media Indonesia akan segera kembali kembali di editorial Media Indonesia kita lanjutkan Bung Jaka jadi dengan memilih calon-calon pemimpin KPK yang mungkin tidak berkompeten atau mungkin tidak berintegritas itu apakah memang mengamankan DPR jika memang itu terjadi atau seperti apa sebenarnya nanti masyarakat akan bisa melihat apakah DPR itu betul-betul menjalankan fungsinya sebagai wakil rakyat atau wakil kepentingan mereka sendiri nanti kita lihat siapa yang akan terpilih kalau yang terpilih itu masih orang-orang yang bermasalah yang sudah dilahuskan oleh tim seleksi kemudian diamini juga oleh DPR berarti berarti memang ada 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 dukaan yang sulit untuk dibantah bahwa memang ada skenario dari awal bahwa tim seleksi ini hanya sekedar kepanjangan dari kelompok-kelompok tertentu kepanjangan tangan dari penguasa dan itu diamini oleh DPR yang juga mungkin bisa menjadi hanya sekedar jadi kepanjangan kepentingan politik nah sebenarnya kalau saya amati ya Bung Jaka ya sebenarnya situasi-situasi seperti ini agak tidak adil buat rakyat kenapa karena rakyat yang membayar yang menanggung beban seperti itu memiliki harapan kepada wakilnya tapi mereka kemudian tidak bisa dipercaya ujung-ujungnya jika ada masalah rakyat lagi yang harus berdemo rakyat lagi harus bertindak semuanya adalah dari rakyat untuk rakyat secara secara harafi terjadinya begitu jadi jadi ini sangat-sangat memprihatinkan sebenarnya ya betul ya idealnya itu ketika wakil rakyat itu dibayar oleh rakyat ya harusnya sebenarnya-benarnya mengakili kepentingan rakyat itu idealnya idealnya itu ketika presiden itu mendapatkan fasilitas yang luar biasa dari uang rakyat ya mereka sepenuhnya hanya untuk memperjuangkan kepentingan rakyat bukan kepentingan dirinya sendiri bukan kepentingan keluarganya bukan kepentingan kelompoknya tetapi kan itu hanya dalam tataran ideal faktanya masih banyak sekali wakil rakyat yang pertindak justru mengingkari mandat rakyat selain mengingkari kemudian mereka bergaya hidup mewah dengan lupa bahwa kursi atau posisi ini adalah hasil dari suara rakyat yang memilih mereka seperti itu dan ketika bertemu dengan rakyat seolah rakyat ini adalah kelas bawah yang memang harus menghambah kepada mereka bukan sebaliknya itu yang sebenarnya pola-pola yang sampai sekarang saya masih mencoba untuk kenapa ya seperti ini kebolak-balik begitu konsepnya ini kan DPR baru ya mungkin ya kita berharap lah paling tidak dia menunjukkan bahwa mereka itu betul-betul punya keberanian punya sikap yang lebih progresif dibandingkan DPR lama khususnya dalam melakukan seleksi pimpinan KPK meskipun sekali lagi apa yang sudah disodorkan ke mereka itu ya tidak sepenuhnya bisa memenuhi harapan akan perbaikan KPK sekali lagi tadi ada masih ada calon-calon yang yang bermasalah kemudian dari sisi komposisi kalau kita lihat ya saya tidak terlalu apa mengerti diantara sepuluh ini yang selama ini betul-betul aktif dalam upaya pemberatasan korupsi kebanyakan juga dari lembaga penegak hukum yang bisa menimbulkan loyalitas ganda betul-betul katakan Mas Jainur kalau apa dari penegak hukum apalagi mereka masih aktif dia bisa loyal ke KPK dan itu semestinya yang dilakukan tetapi juga sangat mungkin loyal ke institusinya loyal ke institusinya seperti apa ketika nanti ada masalah yang menyangkut institusinya kita khawatirkan mereka tidak serius menikapinya dan itu kan yang sudah ditunjukkan oleh beberapa periode berikutnya di KPK kan jadi menurut saya kalau DPR itu betul-betul mau menunjukkan bahwa mereka pro dalam pemberantasan tidak korupsi pertama pilihlah orang-orang yang yang paling tidak lebih punya kapabilitas punya independensi dan punya integritas diantara orang-orang yang oleh sebagian juga tidak terlalu bisa memberikan harapan yang sangat tinggi dan DPR partai politik partai politik ada tokoh di balik layar jadi juga kunci dari semuanya ini adalah para ketua umum dan tokoh elit-elit di partai ini yang juga harus mendorong begitu kan perwakilannya di Dewan itu juga kalau ditarik ke belakang nah ujung-ujungnya ada kepentingan di balik layar oleh para elit di balik layar ke DPR juga sama saja kan iya tersandra juga ini di karan setan sebenarnya kan iya tapi kan kita tidak tidak bisa patah arang begitu saja kan terus mengingatkan seperti ini bahwa betul-betul bahwa situasinya sudah sangat kompleks sangat kayak seperti lingkaran setan itu emang tidak bisa kita pungkiri tetapi bahwa tugas masyarakat telah terus mengingatkan terus mengingatkan bahwa masih ada persoalan yang sangat sirus dalam hal penindakan korupsi jadi ini tugas pemerintah tugas DPR salah satu nyata pilihlah orang-orang yang betul-betul bisa memberikan harapan kemudian itu juga tidak cukup berikan KPK itu kembali seperti semula kalau DPR mau kalau pemerintah mau ya kembalikan mereka tidak lagi berada di rumbun ensekutif revisi lagi undang-undang sedikit bung jaga sebelum kita closing ya kembali seperti semula itu di jaman siapa dan periode yang mana sebenarnya sih ya nanti ini kan DPR udah DPR baru nanti kalau ada pemerintahan sebentar lagi ada pemerintahan baru 20 Oktober kalau dari visinya Pak Prabowo salah satu yang menjadi prioritas kan adalah memberantas korupsi itu yang harusnya ditunjukkan oleh Pak Prabowo apalagi mereka punya begitu hampir semua partai polit juga dalam lingkarannya ya sebenarnya mudah saja kalau umpamanya dia menyiapkan keinginan untuk merevisi kembali undang-undang KPK kembali ke seperti semula kemudian juga segera mengesahkan tadi disebut undang-undang perampasan aset dengan begitu kita bisa berharap KPK akan kembali menjadi singa dan pemberantasan korupsi akan kembali optimal saya pikir itu terima kasih Bung Jaka untuk semangat dan juga optimismenya kita pasti tentu akan terus berharap dan kita tunggu apakah DPR punya nyali untuk benar-benar menghadirkan sosok-sosok pimpinan KPK yang memang memenuhi harapan masyarakat dan bekerja untuk kepentingan masyarakat dan juga negara dan pemirsa kita tidak bisa hanya berharap kepada DPR semata memang untuk menunjukkan komitmen anti korupsinya publik juga harus mau terlibat dalam pemberantasan korupsi dan tidak boleh abai dengan kasus mega korupsi yang difoni super ringan berikan masukan kepada DPR dengan mengungkap baik buruknya masa lalu calon-calon pimpinan KPK baik dari aspek hukum maupun juga etika inilah saatnya kita bahu-membahu menguatkan lagi komitmen perang terhadap korupsi sekian dulu editorial media Indonesia hari ini saya Yohana Margarita undur diri selamat pagi sampai jumpa selamat pagi 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 selamat pagi